assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat strobo yang barusan saya buat ini dengan menggunakan buah-buah transistor satu kapasitor dan satu buah resistor sudah dapat membuat strobo seperti ini jadi dapat kalian pasang di kendaraan bermotor dan ini total biayanya saya kira tidak lebih dari 5.000 rupiah bagaimana membuatnya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita yang belum pernah dengan cara mensubscribe jika kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke strobo 12 volt ini membutuhkan dua buah transistor saya gunakan BC547 MPN satu buah kapasitor 220 mikro farad dan satu buah resistor 4k7 Oh untuk kapasitor dan resistor bisa kalian rubah-rubah langsung saja pertama kalian putus saja kaki basis transistor satu karena tidak digunakan kemudian kemudian basis transistor dua kalian solder ke kolektor transistor satu lalu kalian gabung dan solder kaki positif kapasitor dengan resistor lalu gabungan kapasitor resistor kalian gabung dengan emitter transistor satu lalu negatif kapasitor gabung dengan emitter transistor dua ini juga merupakan catu negatif jadi saya tambahkan saja kabel hitam dan ujung resistor satunya lagi merupakan catu positif jadi saya tambahkan kabel warna merah selesai langsung saja saya pasang kabel lednya lednya led positif saya gabung sebagai catu positif dan negatif led saya solder ke kolektor transistor dua selesai jangan lupa kalian cek dahulu sebelum mencoba Oke saya pasang positif 12 volt Hai dan negatifnya ya sudah nyala udah bukan bila kalian ingin merubah speednya kalian rubah saja ukuran resistor maupun kapasitornya kalian coba-coba saja yang pasti rangkaian ini lebih stabil bila dibandingkan dengan menggunakan satu transistor Oke kalau kalian ingin tahu rangkaiannya saya gambarkan klik saja seperti ini rangkaiannya kalian perhatikan Oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang kalian tanya kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati